Selamat pagi, Pak Mirsa, Divya Unpad TV. Selamat berjumpa. Pada pagi ini kita bertemu untuk sama-sama dalam satu acara Science Minute dari Divya Unpad TV. Tapi, topik pagi ini akan dibahas mengenai kontribusi Domba Garut untuk mencerdaskan anak bangsa. Sampai saat ini tidak banyak yang tahu bahwa Domba Garut itu punya potensi lebih. Ini yang mungkin akan kita gali pada pagi hari ini. Tapi sebelum bicara mengenai Domba Garut, saya selalu mensitir pendapat dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewan Toro, untuk pembelajaran kita semua. Beliau menyatakan bahwa apapun yang dapat diperbuat oleh seseorang, handaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Bermanfaat untuk nusa bangsa dan bermanfaat untuk umat manusia. Jadi kita hidup harus mengarah ke sana. Untuk diri sendiri, nusa bangsa, dan umat manusia. Nah, kali ini ingin dikaitkan dengan Domba Garut. Terkait untuk bisa kita mendapatkan memupuk anak-anak bangsa yang cerdas. Saya sering menyampaikan di dalam beberapa forum untuk menanyakan, apakah Bapak, Ibu mengetahui apa makanan dan minuman yang terbaik di dunia? Karena saya tahu, semua ingin mendapatkan yang terbaik. Jawabannya rupa-rupa. Minuman itu kadang-kadang orang menyebutkan, oh, air putih. Teh, susu, dan sebagainya. Kalau makanan sering disebutkan juga. Misalnya rendang. Ada yang suka lotek-lotek mungkin, atau sup, atau apa saja. Tapi minuman yang terbaik di dunia adalah minuman yang berasal dari seribu bunga. Dan makanan yang terbaik adalah makanan yang berasal dari seribu tubuh-tumbuhan. Apa itu? Makanan yang terbaik yang berasal dari seribu bunga adalah madu. Karena itu diproduksi oleh lebah yang pindah dari satu bunga ke bunga lain. Diibaratkan pindah dari satu bunga ke bunga lain sampai seribu bunga. Sedangkan makanan terbaik adalah makanan yang berasal dari seribu tumbuh-tumbuhan. Salah satunya apa? Daging domba garut. Domba garut itu hidupnya banyak yang digembalakan, digressing. Di padang rumput, di padang pengembalaan. Yang memiliki banyak sekali spesies rumput atau hijauan lain yang bisa dimakan. Dan yang dimakan itu semakin banyak, semakin beragam, akan meningkatkan kualitas daging domba itu sendiri. Karena itu salah satu makanan terbaik yang kita miliki adalah domba garut yang berasal dari domba garut. Nah untuk itu mungkin Pak Mirsa di via Unpad TV bisa mengamati dulu. Yang bagaimana sih domba garut? Karena sampai saat ini orang tidak bisa membedakan. Domba dengan kambing pun agak sulit membedakan. Nah domba garut ini kebetulan sudah ditetapkan sebagai SNI dan sebagai salah satu sumber daya genetik ternak unggulan dari Jawa Barat. Karena itu kita berkewajiban untuk mengusung unggulan-unggulan Jawa Barat ini untuk berbicara di tingkat yang lebih luas. Tidak hanya nasional, tapi internasional. Nah ini kita perhatikan ciri-ciri domba garut itu di dalam naskah SNI-nya disebutkan domba garut itu memiliki kombinasi antara kuping rumpung atau daun hiris dengan ekor ngebuntut berit atau ngebuntut bagong. Bisa dilihat di gambarnya. Nah kuping rumpung itu kupingnya kecil, ukurannya di bawah 4 cm. Sepertinya rudimenter. Sedangkan yang daun hiris ukurannya 4-8 cm. Jadi seperti daun hiris. Daun hiris atau dalam bahasa latinnya cayanus cayan. Nah itu harus berkombinasi dengan ekor yang ngebuntut berit atau ngebuntut bagong. Ngebuntut berit seperti ekor tikus gitu dan ekor bagong. Naskah SNI-nya tepat sesuai dengan bahasa tadi, bahasa Sunda. Kenapa? Karena agak sulit diterjemahkan. Dan setelah ditetapkan sebagai SNI, otomatis itu menjadi bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi domba garut itu memiliki ciri khas kombinasi antara kuping rumpung atau ngedaun hiris dengan ekor ngebuntut berit atau ngebuntut bagong. Di luar itu bukan domba garut. Nah domba garut ini asli dan sudah ada sejak zaman dulu. Kalau kita ke Canisewu di kompleks pambanan, itu kita akan menemukan situs domba. Ada dua ekor domba berhadapan, di tengah-tengahnya ada pohon kalpataru. Nah kalau kita lihat, ciri khas domba itu persis domba garut. Dan itu sekitar 1300 tahun yang lalu. Apa saja cirinya? Misalnya di sini kita bisa lihat tanduknya ngebendok. Tanduk asli domba garut, ya ada yang ngebendok, ada yang leang, dan seterusnya. Tapi yang di situs Canisewu di kompleks pambanan itu memang ngebendok. Kemudian bulunya dipotong seperti nyinga, istilahnya nyinga. Nyinga jadi potong di bagian depan. Seperti kalau di sini, di gambar sini bisa kita lihat ada domba yang hitam itu. Kemudian mukanya cembung, dan kupingnya rumpung. Jadi sama persis dengan domba garut. Artinya sejak 1300 tahun yang lalu, ini domba dari Jawa Barat ini sudah ada yang pernah dibawa ke Jawa Tengah, ke Jogja. Dan di situ karena memang bagus, jadilah dijadikan sampai sekarang, situsnya masih ada. Itu domba garut supaya kita kenal. Apa saja sih kelebihan domba garut itu? Banyak. Ternyata domba garut ini salah satu domba terbaik di dunia. Dari sisi prolifikasi tidak ada yang menyamai, itu paling tinggi. Kecuali domba Barbados Black Belly Ship. Black Belly Ship itu hampir sama, prolifikasinya hampir 180%. Kemudian dagingnya juga marblingnya bagus, kepualaman dagingnya, itu memberikan rasa flavor yang enak. Juicenessnya juga enak. Dan kulitnya khas, memiliki rajah yang berbeda dengan kulit lain. Karena itu di Eropa, di Amerika sangat disukai jaket-jaket kulit yang terbuat dari domba garut. Dan harganya di sana sangat mahal. Kemudian ada lagi agresivitas keunikannya. Kemudian merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Jadi kalau kita lihat domba tangkas itu banyak sekali pedagang-pedagang kecil yang ikut hidup dari sisi ekonominya. Kemudian pengaya budaya. Selain pengaya budaya, juga perkat lintas generasi. Yang menyukainya itu tidak hanya orang-orang tua. Rupanya dari anak muda sampai orang tua, termasuk anak-anak menyukai, menyayangi domba garut. Nah selain itu, seperti topik sekarang, ini bisa mencerdaskan anak bangsa. Jadi kalau kita lihat gambar ini, dari mulai generasi baby boomer sampai generasi X, itu menyukai domba garut. Kita lihat di gambarnya itu orang tua, mengurus, merawat, itu dengan kasih sayang. Kemudian anak-anak muda di generasi Y atau generasi milenial, itu juga banyak yang menyukai. Dia bangga gitu. Bisa berfoto dengan domba garut yang gagah. Mungkin ada juga yang viral sekarang, domba garut harganya 400 juta gitu ya. Jadi domba garut itu disukai oleh anak muda, karena itu mereka bangga berfoto dengan domba garut yang bagus. Yang harganya bisa 100-200 juta, bahkan ada yang bisa lebih. Kemudian anak-anak, bahkan anak-anak menyukai, dia tidak takut. Kita bisa lihat kalau di gambar ini tergambarkan gitu. Anak nuntun domba garut yang gagah gitu, dia tidak takut. Sendiri bisa dikendalikan. Bahkan di salah satu gambar itu, dia mencium gitu domba. Artinya dia tidak ada rasa takut, tapi ada rasa sayang. Ada ikatan emosional antara domba dan anak tersebut. Dan ini berlanjut, sampai mereka menjadi dewasa tua. Pertanyaannya, sering daging domba itu distigmakan dengan penyakit. Oh kalau makan daging domba, kolesterol lah, darah tinggi kan begitu ya. Benar nggak itu? Inilah penyesatan pikir. Penyesatan pikir yang akhirnya masyarakat kita takut makan domba. Padahal khasiat untuk pertumbuhan otak bagus gitu, terutama anak-anak, juga untuk kesehatan. Nah itu yang perlu kita cerdaskan masyarakat. Bahwa daging domba ini tidak menimbulkan penyakit, bahkan justru menimbulkan banyak faedah. Yang paling ramai kolesterol nih. Oh domba garut, identik dengan kolesterol. Padahal kolesterol itu, penyebab kolesterol itu ada lima. Satu, karena bawaan genetik. Jadi kalau kita tidak ada masalah kolesterol, leluhur kita atau parentes kita itu, ya kitanya insya Allah aman-aman. Yang kedua adalah gangguan metabolisme. Kalau metabolisme tubuh kita terganggu, ya mau tidak mau, segala penyakit bisa ada. Tapi kalau normal, metabolismenya aman. Yang ketiga adalah pola makan. Kalau pola makan tidak teratur, itu potensial untuk bisa kena kolesterol. Yang keempat, aktivitas. Jadi kita harus tetap bergerak. Jadi jangan sampai misalnya, terutama seperti saya nih, udah usia-usia senior gitu ya. Hampir 70 tahun, tapi siap makan domba garut sampai 20 tusuk gitu. Gak ada masalah. Yang terbaik penyajiannya, kalau sate ya setengah mateng. Yang jangan itu jeroannya sebetulnya. Kalau daging domba-nya itu bagus. Dan Alhamdulillah, seumur saya masih bisa gue sehari 100 kilo gitu. Apalagi kalau udah di cas pakai daging domba gitu kan. Jadi menyenangkan. Domba garut itu luar biasa fungsinya. Yang kelima, kalau DM, diabetes melitus. Gula darah. Kalau sudah terkena itu, ya kolesterol juga bisa muncul. Jadi kalau kita sehat, seperti Bapak Ibu yang sedang melihat acara ini, Insya Allah makan saja. Yang terbaik setengah mateng, jangan sampai gosong. Karena gosong itu yang menimbulkan radikal bebas. Setengah mateng. Silahkan dicoba nanti. Kalau pulang, minta sama ibunya, ibu minta sama bapaknya belikan. Kalau fit, rada kurang fit, silahkan dicoba. Sate domba itu bisa berfungsi sebagai obat. Dan untuk anak-anak, itu bisa mencerdaskan otak. Nah, bahas sedikit kolesterolnya. Orang hanya tahu, oh makan daging domba kolesterol. Memangnya dari daging domba ini 100% jadi kolesterol? Tidak. Kolesterol tubuh, kolesterol darah, itu dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita yang memproduksi kolesterol. Yang jadi kolesterol darah. Itu sampai 80%. 20% lagi baru dari makanan. Makanannya apa saja, ya segala rupa yang makan yang masuk. Tapi kalau daging domba, justru tidak. Tapi bagaimana memasaknya? Kalau masakan yang terus diulang, dipanaskan, dipanaskan, dipanaskan lagi, ya bisa menimbulkan lemak jenuh. Itu bisa menimbulkan LDL, low density lipoprotein. Tapi kalau kita makan lawannya juga, misalnya yang high density lipoprotein, misalnya alpukat gitu banyak, itu bagus. Karena HDL ini bisa jadi kendaraan LDL untuk di dalam darah itu untuk dibawa gitu. Jadi perbanyak saja kolesterol, tapi HDL-nya high density lipoprotein. Bukan low density lipoprotein. Yang biasanya sering diasumsikan berbahaya itu LDL-nya. LDL dari mana? Dari 20% makanan. Makanan yang bagaimana? Goreng-gorengan, kemudian junk food, gitu-gitu lah. Tapi kalau makanan-makanan biasa, kalau di Jatinangor ini, KCEN, gitu mah aman-aman aja tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya sudah kolesterol? Bantu juga dengan makanan. Bantu dengan pergerakan, gitu ya. Makanan apa sih yang bisa menurunkan? Yang saya sukai, mudah, dan murah didapat itu pisang. Makan aja pisang tiap hari. Insya Allah kolesterol tidak akan terlalu tinggi. Kalaupun lagi meningkat, itu terhentikan. Banyak ya. Kolesterol, ya kemudian kacang-kacangan, atau kalau misalnya lagi aktivitas di luar olahraga, itu enak, itu kelapa muda, gitu ya. Air kelapa muda itu bisa menurunkan kolesterol. Nah, yang harus dihindari, beberapa makanan, ya. Terutama jeruan nih. Kalau terkait dengan ternak, itu hindari. Karena itu di luar negeri jeruan tidak pernah dijual. Atau kalaupun dijual, dibeli, ya maaf untuk peliharaannya di rumah, gitu. Tapi tidak dikonsumsi. Kemudian yang kerang, kepiting, itu justru yang memang kandungan kolesterolnya tinggi. Tapi tidak berarti itu hindari, tidak. Kolesterol yang tinggi di dalam bahan makanan tadi belum tentu menjadi kolesterol jahat. Untuk gambaran, di sini ada gambaran nih. Apa sih kandungan pada daging doma dan sapi misalnya. Kolesterolnya bagaimana sih? Kolesterolnya ternyata ya daging doma ini lebih rendah daripada daging sapi. Kenapa daging doma takut? Tapi daging sapi tidak, gitu kan. Terbalik. Kalau bicara kolesterol. Kolesterol dagingnya, doma lebih rendah. Dan bahan-bahan yang lain proteinnya ya berimbang, gitu. Kemudian beberapa vitamin, vitamin A itu doma lebih tinggi. Jadi memang luar biasa. Ini yang tersembunyi, yang tidak pernah terungkap ke masyarakat. Jadi setelah acara ini, silakan dicoba makan daging doma. Enak nih. Nah misalnya di Kanada. Di Kanada itu, Kanada Food Guide untuk For Healthy Eating itu menganjurkan. Setiap makan dua macam daging, selingin dengan daging doma dengan lem. Jadi selalu diselipkan. Nah pemerintah Inggris malah menganjurkan. Lem diberikan untuk balita. Ini pemerintah secara resmi ini. Kenapa lem dianjurkan untuk balita? Karena lem ini bisa mencerdaskan anak-anak. Terutama pada fase pertumbuhan otak. Jadi terbalik gitu. Yang kita ketahui, ini lem atau daging doma ini yang jelek-jelek terus, penyakit dan sebagainya. Padahal di Inggris, negara maju itu dianjurkan untuk makan. Dan yang konsumsi doma itu di atas 47 tahun umurnya. Jadi untuk orang tua aman. Tidak usah takut memakan lem. Nah bahkan dalam beberapa penelitian itu membandingkan ini, kehebatan lem daging doma dengan salmon. Salmon kan sangat diburu ya. Harganya mahal. Karena banyak kelebihannya. Sebetulnya konten zat makanannya itu tidak berjauh dengan salmon. Bahkan beberapa itu ada yang lebih baik gitu ya. Baik yang makromineralnya atau makronutriannya maupun yang mikronutrien. Jadi tidak beda-beda jauh sama ikan salmon. Filetnya. Filet ikan salmon dengan daging atau lem. Daging doma. Nah karena orang sudah tahu manfaatnya, kemudian hasiatnya dan sebagainya, disandingkan penelitiannya dengan salmon yang sudah sangat dikenal. Nah karena itu di ujung acara Science Minute ini disajikan tuh. Ada beberapa gambar ya. Daging doma garut mencerdaskan anak bangsa. Anak-anaknya itu happy, cerdas, bahagia gitu. Nah jadi untuk anak-anak kita juga yang masih punya anak atau kakek, nenek yang punya cucu, berikan saja tidak usah khawatir dengan penyakit kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. Karena ini akan justru memperkuat termasuk imunitas. Nah penutup, semoga Science Minute yang singkat ini bisa berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Di samping itu, mudah-mudahan bisa diserap nilai lukur yang sejalan dengan harapan besar tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewan Toro. Terima kasih Divya TV Unpad telah memperkenankan saya untuk menyampaikan bagian kecil ilmu yang terkait dengan doma garut. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!